Halo KoFriends, pada soal kali ini kita diberikan informasi bahwa ada sebuah benda yang dipanaskan, ternyata suhunya itu naik sebesar 50 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu benda ini setara atau sama dengan kenaikan suhu berapa Kelvin. Nah, perlu kita ingat hubungan antara Celcius dengan Kelvin, itu dia sebenarnya berbanding lurus ya, jadi Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273. Jadi sebenarnya perubahan Celcius, kalau Celcius ini berubah naik 1 derajat, maka Kelvinnya juga pasti 1 derajat juga naik ya, kalau dia itu Celciusnya turun 1 derajat, Kelvinnya itu juga turun 1 derajat ya, atau lebih tepatnya itu Delta Kelvin itu setara dengan Delta Celcius. Apa itu Delta? Delta itu perubahan titiknya ya, perubahan nilai dari kedua titik gitu. Nah, jadi contohnya misalnya Delta Kelvin, Delta Kelvin itu adalah suhu Kelvin kondisi kedua dikurangin dengan suhu Kelvin di kondisi pertama ya, dalam fisika itu Delta itu selalu kondisi akhir dikurangin kondisi awal, begitu juga dengan Celcius. Delta Celcius itu setara dengan suhu Celcius di kondisi kedua dikurangin dengan suhu Celcius di kondisi pertama. Nah, berarti misalnya contohnya ada suhu Celcius kondisi pertama itu 10 derajat Celcius, kemudian pada saat kondisi kedua itu dia 40 derajat Celcius, maka yang disebut dengan Delta Celcius itu kondisi kedua dikurangin kondisi pertama, yaitu 40 dikurangin 10 ya, berarti Delta Celciusnya adalah 30 untuk kasus ini. Perhatikan ini hanya contoh ya, nah coba kita ganti dengan Kelvin, jadi kalau Celciusnya itu 10 derajat Celcius, maka Kelvinnya itu kan 10 ditambah 273, ya ini perhatikan di sini Celciusnya ya, ini kan Celcius ditambah 273, berarti kalau Celciusnya 10 ya ini diganti Celciusnya 10, begitu. Jadi 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin, jadi 10 derajat Celcius itu setara dengan 283 Kelvin. Nah, bagaimana jika kondisi yang kedua di sini, kondisi kedua di sini kalau dibuat menjadi Kelvin, berarti Kelvin kondisi kedua itu sama dengan 40 ya, sama kayak tadi ini Celciusnya, ditambah dengan 273, yaitu 313 Kelvin. Nah, kalau kita hitung Deltanya atau selisih antara kondisi akhir dengan kondisi awal, yaitu 313 dikurangin dengan 283, nah itu hasilnya adalah 30 Kelvin. Perhatikan di sini, bahwa Delta Celcius atau perubahan pada skala Celcius itu sama persis angkanya, ya angkanya sama persis dengan perubahan derajat Kelvin. Nah, jadi kalau pada soal ini kan perhatikan di sini suhunya naik, ya kenaikan atau penurunan itu setara dengan perubahan, dalam simbol itu setara dengan Delta, jadi di sini boleh saya nyatakan sebagai Delta Celcius itu adalah 50 derajat Celcius. Nah, perhatikan yang tadi, bahwa Delta Celcius itu setara dengan Delta Kelvin, angkanya. Jadi kalau Celciusnya itu berubah 50 derajat Celcius, berarti Kelvinnya juga berubah 50 Kelvin, ya. Cuman beda satuan saja, tapi angkanya sama. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat kesimpulannya adalah yang C. Demikian untuk soal ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.